Pengakuan Iman Gereja Masehi Injili di Minahasa Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu, Esa, Berdaulat, Bapak Pencipta dan Pemelihara Alam Semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga, bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga, dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan mengenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui roh kudus dalam sejarah dunia hingga akhir saman. Kami mengaku bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras, dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat Dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjemuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di Tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati, dan bangkit bersama Kristus. Diutus untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan, dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendaknya, memperoleh kehidupan kekal hingga dia datang kembali. Amin. Amin. Amin.